Intro Ya, kali ini Yen relatif tenang berbanding terbalik dengan apa yang terjadi kemarin saat dia bergejola kurang lebih turun 500 poin lalu kemudian kembali ke level tengah nah, kali ini yang akan menjadi catatan khusus untuk kita semua adalah terkait dengan pernyataan dari Kanda alias diplomat Jepang yang memang fungsinya memang mengurusi mata uang tapi juga ada peringatan lain yaitu terkait dengan turunnya harga minyak apakah ini menjadi kabar baik atau menjadi kabar yang negatif oke, berikut ulasannya ya, diplomat Kanda mengatakan bahwa mereka sedang menyiapkan amunisi berikutnya dan sepertinya kali ini mereka nampak serius ya untuk menangani pelemahan mata uang mereka oke, Kanda mengatakan mereka siap 24 jam dan itu berarti tidak terpengaruh dari sesi manapun pasamnya mau itu sesi Asia, sesi New York, atau bahkan sesi Eropa, atau bahkan sesi Wellington yang mungkin kita anggap saja di subuh ataupun dini hari nanti nah jadi, kalau misalkan melihat gejolak yang kemarin terjadi meskipun tidak diakui bahwa itu adalah bentuk intervensi mereka terhadap mata uang tapi ya, gejala dan juga ciri-ciri dari pola pergerakannya memang itu adalah khasnya Jepang dalam mengintervensi mata uangnya dan penurunan 500 poin adalah langkah awal yang mungkin juga menjadi peringatan bagi para spekula yang juga, lagi-lagi, menurut Kanda ini adalah langkah yang harus diseliusi karena pergerakan spekulatif ataupun cepat dan bahkan yang kecenungannya bisa dibilang tidak normal akan berdampak relatif lebih buruk kepada warga Jepang dan ini yang akan mereka lakukan berikutnya berarti harus waspada saja kemungkinan potensi untuk intervensi ulang ataupun intervensi kembali masih bisa terjadi tapi, kalaupun misalkan kita perkirakan apakah memang akan terjadi lagi maka kemungkinan yang paling ideal adalah di saat tulis data ekonomi Amerika yang relatif tinggi tentunya sementara kemarin relatif sepi nah, tapi apakah benar Jepang itu melakukan intervensi kalau misalkan ternyata pihak Jepangnya sendiri katakanlah menolak ataupun menyangkal tapi memang tidak menyangkal jadi, kita sebetulnya bisa saja mengetahui hal tersebut dari laporan Kementerian Keuangan biasanya mereka akan merilis data-data tersebut di akhir bulan nah, ini berarti hari ini teman-teman dan kemungkinan akan dirilis untuk hari ini di jam 17.00 WIB tapi dengan catatan apa yang terjadi kemarin di hari Senin kemungkinan tidak akan tercantum di situ melainkan kita harus tunggu sampai akhir bulan Mei ya, tapi minimal kita bisa ketahui apakah memang terjadi intervensi apa tidak sebagai contoh, apa yang terjadi di tanggal 26 di hari Jumat kemarin waktu sempat tergelincir sampai teritori 154 ya, 154.95 dari jurnal 156 apakah penurunan 200 atau menyaris 200 poin itu adalah intervensi dari Jepang atau tidak ternyata laporan atau format laporan Kementerian Keuangan bentuknya seperti ini dan menunjukkan bahwa dari sejak Februari 28 Februari sampai 27 Maret itu tidak ada intervensi nah, berarti laporan nanti sore kita akan ketahui apakah waktu Jumat itu terjadi intervensi apa tidak karena jelas laporan untuk nanti sore itu akan mencakup sepanjang bulan April sampai ke akhir Aprilnya awal sampai akhir April dan itu berarti kurang lebih sampai tanggal 26 tapi ya, untuk akhir 29 sampai ke Mei, kemungkinan baru kita akan ketahui di akhir bulan Mei jadi bersiap lah kita akan ketahui bersama apakah itu bentuk intervensi apa tidak yang jelas, kalau memang ternyata itu bentuk intervensi berarti memang market sudah ketahui bahwa Jepang sudah berada di pasar untuk mulai menstabilkan keuangan mereka dan hati-hati pada sekolah kemungkinan ini akan kembali terjadi kalau ternyata kita dapatkan data ekonomi Amerika yang kecenungannya lebih kuat daripada eksektasi sehingga mendorong penguatan dolar kalau itu yang terjadi ya saya sih berharap bahwa kemungkinan akan terjadi di hari Rabu atau di hari Jumat kalau misalkan kita ketahui bersama bahwa hari Jumat adalah hari libur untuk Jepang saya rasa dengan apa yang terjadi kemarin hari libur untuk Jepang ternyata mereka tetap melakukan intervensi so, Rabu atau Jumat itu akan sangat kita cermati tapi dengan catatan apa yang disampaikan oleh Kanda tadi bahwa jamnya itu tidak mencerminkan di sesi Asia saja melainkan sepanjang hari itu dalam 24 jam mereka bisa saja bertindak ya perkiraan kami berarti terkait dengan pergerakan yang sporadis atau mencurigakan nah, sementara itu ada pandangan dari Golf Mangsa menjelang evolusi meeting besok yang akan diumumkan di harapan di hari Kamis dini hari oke, ini adalah pandangan dari Golf Mangsa yang menurut mereka, mereka masih bisa melihat ada potensi pemangkasan sebuah di tahun ini ini adalah kabar bagus tentunya bagi para pelaku pasar yang mengharapkan ada pemangkasan oke, meleset dari kemungkinan Juni tapi bergesernya tidak terlalu jauh menurut Golf Mangsa mungkin akan ada di bulan Juli dan yang kedua adalah di bulan November ini dengan catatan bahwa data inflasi berikutnya kemungkinan diperkirakan akan menunak nah, tapi juga sekaligus warning dari Golf Mangsa kalau ternyata dalam satu atau dua bulan ke depan ini kita dapatkan inflasinya tetap tinggi atau bahkan laporan pekerjaan seperti non-fanterol yang akan diulis minggu ini relatif lebih tinggi maka itu akan membiarkan potensi pemangkasan bulan Juli ya, Juni sudah jelas itu sudah di-eliminate dan berarti pandangan market ataupun ekspertasi market untuk saat ini adalah di bulan Juli atau September yang terdekat dan mungkin juga November nah, ini berarti mengacu kepada dotport yang disampaikan oleh FOMC meeting bulan Maret yang lalu mereka memandang ada tiga kali pemangkasan tapi dengan data-data inflasi yang terbaru cenderung lebih kuat maka market mulai mengantisipasinya hanya dua kali atau mungkin kurang dari dua kali setidaknya, kabarnya adalah mereka menunggu jangan sampai Federal Reserve memberikan catatan bahwa mereka bisa menaikkan suku bunga hmm, semoga saja itu tidak terjadi oke, ada hal yang cukup menarik disini jadi, ceritanya menurut God Massa kalau memang ternyata data ekonomi Amerika yang relatif lebih lemah ya, otomatis itu akan membuat potensi dimana ekspertasi pemangkasan semua kembali terbuka dan itu berarti positif untuk emas, positif untuk saham tapi negatif untuk USD Japanese dan itu yang ditunggu-tunggu oleh BOJ tentunya supaya mereka tidak perlu lagi melakukan yang namanya intervensi atau mungkin saja memanfaatkan intervensi tersebut di saat data yang relatif lebih lemah oke, kemudian kalau data yang lebih kuat, ini yang agak berbahaya karena berarti dolar akan menguat, USDT akan mengalami kenaikan dan itu berarti USD Japanese yang akan terdorong kembali bahkan mungkin menguji kembali teritori 158, 159, atau bahkan 160 nah, bagaimana dengan emas? emas kemungkinan akan terancam turun kalau memang ternyata datanya relatif kuat jadi non-farm payroll ataupun inflasi yang relatif lebih kuat maka kemungkinan akan menunda atau bahkan menggagalkan atau bahkan menggiarkan investasi pemangkasan semua dan itu adalah negatif untuk emas di suatu sisi, kita akan lihat skenario pergerakan USD untuk minggu ini kemarin sudah ditolong oleh data Jerman yang ternyata kebetulan data inflasnya relatif lebih rendah ya 2,2% dari 2,3% that means ada harapan kemungkinan ICB mempertimbangkan untuk pemangkasan semua bulan Juni tapi belum selesai teman-teman karena data yang sesungguhnya dari zona Eropa baru akan diilis nanti sore di jam 4 jadi tolong perhatikan inflasi zona Euro terakhir yang kami lihat adalah berada di kisaran 3% tapi kalau misalkan bergerak turun terus ya mungkin 2,4 atau bahkan 2,3 ya secara situ akan menjadi indikasi yang sangat sempurna dan mendesak untuk ICB melakukan pemangkasan lebih cepat dan bahkan kami perkirakan bisa saja mereka memangkas suku bunga lebih cepat daripada Feral Reserve ya kita tinggal tunggu saja data retail sales dari Jerman terbaru dilulis dengan angka 1,8% lebih tinggi daripada ekspektasi 1,3% saya tidak akan kaget kalau ternyata Euro akan mengalami kenaikan tapi catatannya adalah kemungkinan kenaikannya agak sedikit terbatas ya apalagi setelah satu minggu terakhir kita lihat begitu juga pergerakannya selalu tertahan kemudian dia mengulai pemula nah satu sisi kabar menginggirakannya adalah dari pergerakan harga minyak oke saya tidak tahu apakah ini kategorinya menyenangkan atau justru duka bagi anda bayar oil menurut saya ini kabar yang harusnya menjadi kabar bagus untuk semuanya kenapa? oke kita lihat terlebih dulu pergerakan harga minyak tertahan di level 84 dolar kembali turun dan akhirnya bertahan di level 80 dolar kabar positifnya adalah dia tidak melewati level 90 dolar belum terjadi dan bahkan 85-86 pun sebetulnya tidak tersentuh sama sekali at least itu yang tercatat dalam satu minggu terakhir ya kita ketahui bahwa bulan ini tidak akan ada pertemuan dari OPEC dan pertemuan baru akan dilakukan di bulan Juni nah kemudian klausul dari kesepakatan itu adalah mengarah kepada Irak yang katanya akan mengurangi pasokannya sehingga mereka akan mengikuti apa yang disarankan ataupun yang diharuskan oleh OPEC nah itu sisi positifnya bahwa harga minyak mungkin masih tetap naik tapi dengan kondisi geopolitik yang relatif reda bahkan ada topik pembicaraan damai dari Hamas yang mungkin akan mempertimbangkan klausul ataupun provosal dari Mesir maka pemikiran ini akan menjadi sinyal positif positif untuk market tentunya karena dengan cooling down market akan relatif tenang dan akan bergerak positif terutama itu terlihat di pasar ekuitas atau pasar sahab risaset tentunya akan bergerak naik nah itu pula kenapa emas tidak diincar karena tidak lagi sebagai posisi safe haven negatifnya mungkin emas akan turun tapi ya dengan penurunan harga minyak ini sebetulnya akan menjadi tanda-tanda positif untuk kita semua terutama untuk market setelah global kenapa? karena dengan penurunan harga minyak ini berarti ada tanda-tanda bisa menjadi harapan bahwa Federal Reserve, ECB, atau Bank of England atau bahkan Bank Sentral Global lainnya berpotensi untuk mempertimbangkan kembali rencana mereka untuk memakai sukuma di tahun ini nah ini yang akan sangat ditandai oleh market jadi ceritanya teman-teman kalau misalkan terjadi perang sebetulnya dampaknya adalah kenaikan harga minyak dan kenaikan harga minyak itu akan memicu kepada tingkat inflasi yang lebih tinggi dan inflasi yang lebih tinggi tidak disukai oleh Bank Sentral ataupun pasar karena saat ini mereka sedang bergerak untuk menekan inflasi tersebut ya seperti yang dikatakan oleh Federal Reserve dalam hal ini adalah Ketua Jerome Powell begitu harga naik maka yang dilihat adalah apakah itu dipicu oleh tingkat permintaan atau dikarenakan harga energi ternyata belakangan ini itu dipicu oleh harga energi alias harga minyak ataupun bahan bakar dan itu salah satunya dipicu oleh perang jadi kalau misalkan itu yang terjadi inflasinya mengalami kenaikan maka wajar kalau ada khawatiran bahwa Bank Sentral manapun kemungkinan akan menunda pemangkasan sukuma dan bahkan kalau antara mereka bisa melakukannya ditetapkan atau dipertahankan atau pilihannya lainnya adalah dinaikan dan ini yang cukup berbahaya terutama untuk Federal Reserve kalau dia menaikkan suku bunga maka buyar sudah dengan potensi siklus yang akan diakhiri yang harusnya tahun ini malah akan kecenderungannya akan ada hard landing economy dan itu akan menjadi tanda-tanda ke arah resesi emas tentunya walaupun tidak terjadi pemangkasan semua dia akan berbalik naik karena diincar sebagai safe haven kalau terjadi resesi kalau terjadi resesi kalau tidak terjadi resesi berarti emas tidak punya alasan untuk mengekinaikan ya catatan berikutnya adalah kalau ternyata perang tidak terjadi kemudian damai lalu kemudian ya katakanlah cooling down untuk semua pihak maka kemungkinan harga minyak akan relatif turun yang rugi siapa? yang rugi adalah produsen tentunya dalam hal ini adalah OPEC tapi apa yang dimenangkan? yang dimenangkan adalah inflasi akan mengalami penurunan dan itu adalah kabar bagus untuk bank sentral yang sedang berupaya untuk menekan inflasi kembali ke target 2% that means federal reserve bisa saja menimbang ulang mempertimbangkan kembali apakah mereka perlu untuk pemangkas atau tidaknya tapi yang jelas tidak ada kenaikan suku tapi yang akan dipertimbangkan paling utama adalah pemangkasan suku dan itu adalah everybody happy dan itu berarti pasar ekuitas risk aset seperti pasar saham akan positif kemudian tentunya harga emas juga akan berpotensi mulai kenaikan secara normal dalam batas ekonomi jadi apakah masyarakat naik berdasarkan fundamental ekonomi atau berdasarkan geopolitik sebetulnya yang lebih paling bertahan lama adalah karena faktor ekonomi oke data untuk malam ini kita akan lihat pertama di hari sore hari inflasi dari zona Eropa tolong perhatikan datanya setelah spesifik jika terjadi penurunan kita akan mendapatkan kabar bagus untuk Eropa that means ECB cut rate akan lebih cepat daripada Fed dan itu akan menandakan pelumahan euro terhadap US dollar apalagi data-data ekonomi juga cenderung mendukung untuk pola penurunan nah sementara GDP nya juga relatif bisa dianggap sebagai penilaian apakah ekonomi Eropa sedang melambat atau tidak nah kondisi berikutnya di malam hari adalah terkait dengan ya kita harus menimbang juga data-data ekonomi seperti ya yang akan kita lihat adalah Cikego PMI dan juga Consumer Confidence walaupun sebetulnya menurut saya data-data ini akan relatif kalah signifikan dampaknya dibandingkan data hari Rabu dan termasuk apa yang akan dilakukan oleh Jepang harusnya sih akan refer kepada data hari Rabu ataupun pengumuman FMC atau bahkan di hari Jumat NFB jadi tunggu saja kemungkinan yang bisa terjadi agen otomi minggu dis kita akan lihat dari laporan pekerjaan paling utama dan juga data PMI dari beberapa kawasan selamat menikmati terima kasih terima kasih Terima kasih.